Halo teman-teman semua, kita langsung lanjutkan kembali, untuk hari ini kita akan melihat topik dari penggunaan library yang ada di dalam string. Sebelumnya string yang kita pelajari itu kan array of character aja, array 1 dimensi ataupun array 2 dimensi. Nah kali ini kita fokusnya akan melihat langsung gimana sih sebenarnya library-library apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan processing terhadap suatu string. Kita langsung buatkan, disini saya sebutkan dengan string.c nama filenya. Nah kita buatkan standar input-outputnya, nah gak hanya standar input-output tapi kali ini kita akan menggunakan include string.h Karena semua library-library string itu berada di dalam string.h, di dalam header-nya string.h Dipuatkan main function-nya Oke Saya pengen buat inisialisasi variable name Jumlahnya terserah teman-teman, kali ini saya buatkan 30 Kemudian saya akan menggunakan variable yang namanya learn Learn nanti ini akan berfungsi sebagai penampung seberapa panjang karakter dari sebuah string.h, kayak gitu.h, kita coba pengen terima inputan user berupa string.h, jadi akan saya buatkan scanf% Name Oke Seperti ini ya Kenapa pakai gini ya Ini percent ngambil kata sampai Sorry, ngambil, ya bener ngambil kata sampai Baris baru, sampai ketemu baris baru Kenapa nggak pakai percent S, ya seperti yang sudah pernah kita pelajari di Topik paling awal banget ya teman-teman ya Bahwa Kalau teman-teman menggunakan percent S, itu Sama sekali Kalau ketemu suatu spasi Dia akan berhenti Dia hanya akan mengambil kata pertama doang Selebihnya dari spasi dia nggak bakal ngambil, makanya kita membutuhkan Sintas seperti ini Oke Nah, terus Sebelumnya kan Kita nggak pernah tahu tuh Berapa Berapa panjang sih Dari inputan Dari user tersebut gitu ya Nah, kali ini kita bisa tahu nih Panjang karakternya Ya Kita memakai yang namanya Str Learn Atau String Learn Terus Di dalamnya Untuk isi parameternya adalah Diisi variablenya Jadi Esther Learn ini String Learn ini Akan mengembalikan Suatu nilai Ya Yang ditampung di dalam learn Yang berisikan Panjang Karakter Dari inputan user Ya Dari Variable name ini Oke Nah, kita coba Saja Ini kita Print Dulu ya Namenya Persen S Terus kita Juga Print Learnnya juga ya Oke Jalanin Ini Terima inputan Misalkan Hanriham Nah Teman-teman lihat Ya ini inputannya benar ya Hanriham Learnnya 9 Ya, jadi Hanri sendiri 5 karakter Ada Spasi Itu terhitung juga Sebagai 1 karakter Jadi 6 Dan 3 karakter Berarti ada Totalnya adalah 9 Ya Seperti itu Kegunaan dari String Learn Nah Kita lanjutkan kembali Nah Biasanya Pada saat Kita pengen Menginisialisasi Variable Yang sifatnya adalah Array Ya Itu Gak bisa langsung Name Gak bisa seperti Kayak gini ya Name sama dengan AD Ini gak bakal bisa Ya ini error Oke Nah Ini gak bakal error Kalau misalkan kita Taruh pada saat Dinisialisasi awal Seperti ini Ini gak bakal error Oke Nah Cuma masalahnya adalah Gimana caranya Supaya saya bisa Buatkan Sejenis yang Kayak gini Ya Inisialisasi Caranya adalah Kita menggunakan Yang namanya String Copy Atau Str Cp Oke Nah disini teman-teman bisa lihat Disini adalah Destination-nya Oke Variable apa yang teman-teman Pengen ganti Saya pengen mengganti Isi dari Variable name Dengan Nilai Yaitu AD Oke Jadi Name ini Akan terganti Ya Yang sebelumnya adalah Tadi sesuai inputan user Hanriham Dia akan terganti menjadi AD Oke Ini kita tinggal Copy aja ya Kita lakukan ulang Kita lakukan ulang Tapi untuk yang lennya Ini diganti ya Ini langsung kita Panggil Esther len aja Ya Jadi bisa kayak gini juga ya Kalau teman-teman mau tampung ke dalam variable Terlebih dahulu boleh Teman-teman mau langsung juga Seperti gini Boleh Ya Jadi kita coba Kita ulang ya Saya masukkan Handriham Nah Lennya 9 Terus gak lama Pada saat kita Esther CPY Nilai dari name itu berubah menjadi AD Yang lennya adalah 3 3 karakter Oke Oke Kira-kira seperti itu Teman-teman Nah Kita lanjutkan kembali Ya Ke Fungsi yang berikutnya Ya Ada yang namanya String concat Atau str Cat Gunanya ini untuk bisa Menggabungkan Ya Dua Buah string Contoh Ya Saya akan tambahkan Name-nya Yang terakhir Ya Berarti itu adalah Si AD Ya Dengan Nama belakang Ya Last name Seperti ini Kemudian Saya Copy lagi yang diatas Diprint seperti ini Harusnya Pada saat kita concat Artinya Name Akan bergabung sama HAM Ya Jadi kita coba lihat ya Kita jalanin Ini Masukkan Handriham Tergantung sih Terserah teman-teman Ya Sebelumnya Dia adalah AD Pada saat di strcpy Ya Dan pada saat di strcat Dia berubah menjadi AD HAM Ya Yang dimana Panjang karakternya Adalah 7 7 Karena ini 3 AD Tambah 1 space 4 Tambah HAM-nya adalah 3 Berarti 4 tambah 3 Adalah 7 karakter Ya Itu adalah Kegunaan Dari Concat Oke Nah Di samping itu Saya masih pengen ngajarin satu lagi Library Yang dimana untuk memvalidasi Isi Ya Dari string tersebut Oke Nah Isi dari suatu string bisa kita validasi Dengan menggunakan strcmp Jadi kita langsung contohkan saja Saya pengen menvalidasi Apakah inputannya saya Apakah nilai dari name itu Isinya AD HAM Ya Kalau misalkan sesuai Akan saya cetak sesuai Jadi if Oke strcmp Atau string Compare Isinya ada 2 String ya Ada 2 karakter Yang dimana Name Kita pengen compare Dengan suatu string yang isinya adalah AD HAM Kayak gini Kayak gini Jadi kita pengen compare Apakah Si name Sama gak dengan AD HAM Kalau misalkan dia sama Harusnya dia bakal nge-return 0 Oke Jadi kalau string compare Kalau dia 0 Ya Dia akan Berarti artinya dia sama gitu Ya Berarti selain daripada itu Kalau dia gak sama gitu ya Ini kita langsung print Ini akan saya tuliskan sesuai gitu ya Ini Karena cuma satu baris ya teman-teman bisa Buatkan kayak gini ya sebenarnya Ini terserah Style-nya teman-teman saja pada saat coding gitu ya Nah Kira-kira seperti ini ya Jadi string compare itu membandingkan Apakah name Sama gak dengan si AD HAM Gitu ya Jadi ada 2 string Kalau dia sama Dia akan nge-return 0 Berarti artinya Kalau dia sama Tulisannya sesuai Kalau gak Akan ke print Tidak Sesuai Kita coba jalanin ya Dia keluarnya sesuai Karena String terakhir itu adalah AD HAM Oke Kira-kira seperti itu Jadi String compare ini Dia Bener-bener sensitif Ya Bener-bener sensitif Huruf besar Maupun Huruf kecil Ya Jadi kalau teman-teman Otak atik gitu ya Ganti huruf kecil Ya Contoh ya Contoh Misalkan Kita ganti HAM yang disini Di konkretnya jadi huruf kecil ya Kayak gini Saat kita jalanin Dia akan tulisannya tidak sesuai Ya karena Ya Memang sih Meaningnya tetap AD HAM Tetapi Tulisannya A nya disini tuh huruf kecil Sedangkan disini tuh Huruf Besar Ya jadi Dia bener-bener Apa Kesensitif Oke Kira-kira Seperti itu Teman-teman Untuk Penjelasan dari Library String Ya Dalam hal ini ada Empat yang saya contohkan Ada string learn Gunanya untuk Mencari tahu Seberapa panjang Suatu Karakter Ya suatu kata Terus string copy Untuk Meng-copy Nilai Terhadap suatu variable Karakter String Compact ini untuk Menggabungkan Dua string Dan String compare Untuk Membandingkan Kalau dia sama Akan nge-written Nilai 0 Oke Kira-kira Seperti itu Teman-teman Sebenarnya masih banyak Library-library String yang lain Ya Yang teman-teman bisa coba Explore sendiri Ya Tapi yang bakal Cukup sering Teman-teman Pakai Yang penting-pentingnya Seperti ini String learn String copy String concat Maupun String compare Oke Semoga Tutorial kali ini Membantu teman-teman Dalam mengerti Library listing Dan Sampai ketemu lagi Di tutorial yang mendatang Terima kasih 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 Terima kasih